Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan produk terbaru dari kami, yaitu mesin pengiris daging dengan spesifikasi diameter 25 cm dengan produk yang seperti ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian dan fungsi-fungsi yang terdapat pada mesin pengiris daging tersebut. Pertama-tama adalah, di sini adalah tempat menaruh daging, seperti ini, kemudian ditekan. Terdapat bingkai pisau dengan diameter 25 cm, seperti ini. Kemudian terdapat pengatur ketebalan daging yang dapat diatur. Di sini, diameter dinamakan 10 mm, kemudian terdapat tombol on di sini, dan kemudian tombol off di sini. Dan terdapat pengasah pisau di sini. Penggunaan pengasah pisau sangatlah mudah, seperti ini. Tinggal atur, kemudian rabatkan, kemudian diasahkan, serambi berjalan seperti ini, dan pisau akan tajam kembali. Selanjutnya, saya akan memperagakkan pengerjaan dengan mesin pengiris daging ini. Ini, pertama-tama, jolokkan ke listriknya, kemudian atur dagingnya, seperti ini. Ingat, guys, jangan ada, ketika dipegang, jangan memegang pisau tersebut, karena berbahaya. Kemudian, kemudian nyalakan tombol on-nya, seperti ini. Kemudian atur ketebalan. Ketebalan yang biasanya digunakan adalah 2, 3, 3 mm. Lalu gunakan seperti ini. Jangan pegang handa yang seperti ini. Kemudian geser, seperti ini. Dengan tampak belakang yang seperti ini. Mempunyai hasil yang sangatlah tipis, dapat diatur ketebalannya. Sekian review produk dari kami. Ini adalah hasil yang kami buat untuk Mesin slicer daging atau mesin pengiris daging. Hasilnya seperti ini. Sangatlah cantik. Sangatlah tipis. Cocok untuk sushi. Produk ini dapat dibeli di marketplace seperti Tokopedia, Asada, dan Shopee. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di 081-93-83-4966. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.